Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam. Selebriti tanah air identik dengan kehidupannya yang mewah serta pula dikenal memiliki harta yang melimpah ruang. Tak heran jika mereka memiliki rumah sendiri dengan fasilitas yang lengkap dan mewah. Rumah daripada artis itu tidak hanya ada di ibu kota saja. Ternyata di kampung pun mereka juga memilikinya. Tak terkecuali setelah artis tanah air ini adalah bagian dari publik figur yang memiliki rumah di kampung. Tetapi selama ini orang jarang mengetahuinya. Biar Pekam office tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa rumah artis di kampung yang jarang orang tahu. Namun terlebih dahulu sebelum anda menyatakan berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan taklah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Via Fallen Sebelum terkenal dan menjadi seorang penyanyi dangdut dengan segudang fans. Pelantun lagu semua tak sama ini sempat melewati perjuangan yang cukup melelahkan. Bernyanyi dari panggung ke panggung dan juga sempat merasakan mengais rezeki lewat mengamin. Kini selebriti berparas cantik ini telah menikmati hasil kerja kerasnya. Dan ia juga diketahui memiliki rumah yang cukup mewah di kampung halamannya. Tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Penyanyi yang karirnya tengah di atas angin ini mendesain rumahnya dengan minimalis. Yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas yang mewah. Anang Hermansyah Musisi kenamaan Indonesia ini merupakan seorang artis yang sukses dengan karya-karyanya yang memukau. Tumbuh menjadi seorang penyanyi yang diperhitungkan di dunia permusikan tanah air. Tak heran jika dirinya menjadi salah satu artis yang memiliki hunian miwah di ibu kota. Selain daripada itu, suami dari Asanti ini juga diketahui memiliki rumah di kampung. Tepatnya di Malang, Jawa Timur. Pasalnya rumah tersebut berlantai dua dan juga tampak besar dengan memiliki motif desain yang unik serta dikelilingi kaca dan lapisan karpet berwarna mirah. Penyanyi dan juga pembawa acara yang satu ini dikenal dengan tingkahnya yang lucu dan kocak. Di samping itu, perempuan 40 tahun ini juga diketahui memiliki rumah di kampung halamanya. Tepatnya di Yogyakarta. Rumah dari pelantun lagu kurang seksi ini dibangunnya dengan konsep yang sederhana. Tetapi tetap terlihat menarik dengan sentuhan khas Jawa. Saskia Gothic Silibriti yang tengah berbahagia dengan kehadiran sang buah hati ini merupakan seorang penyanyi dangdut yang sukses dan terkenal. Bahkan dirinya tercatat pada salah satu penyanyi dengan bayaran termahal. Wajar jika istri dari si Rojuddin Mahmud ini membangun rumah mewah di kampung halamanya, Jikarang, Jawa Barat. Pasalnya rumah tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Tetapi juga dibangun untuk sang orang tua tercinta. Menurut kabaran beredar bahwa rumah mewah milik perempuan yang dipanggil Neng itu berlantai dua. Luas dan dikonsep dengan desain minimalis. Andika Pratama Suami dari usia sulit setiawati ini tidak hanya dikenal sebagai seorang aktor. Tetapi dirinya juga familiar sebagai seorang pembawa acara yang sudah malah melintang di dunia hiburan tanah air. Setelah melewati proses yang panjang dan berliku pada akhirnya Pria Tampan ini menjadi seorang publik figur yang sukses dengan memiliki fasilitas miwah yang salah satunya adalah rumah yang berada di Umbu Kota. Selain itu dirinya juga diketahui memiliki rumah di kampung halamanya, Malang, Jawa Timur. Tetapi tak semoga dan sulas dibandingkan dengan hunian yang berada di Jakarta. Rumahnya terlihat asri dengan tanaman hijau yang terletak di halamannya. Ditambah lagi rumah tersebut dikabarkan sudah direnovasi pada akhir tahun 2019 lalu. Penyanyi dangdut yang pada mulanya dikenal dengan Goyang Ngebornya ini merupakan seorang artis yang sukses, familiar dan juga kaya raya. Pundi-pundi keuangannya tidak hanya didapatkan lewat menyanyi, tetapi juga bersumber dari bisnis yang digelutinya. Sebagai seorang celebrity yang sukses maka pemilik nama asli Ainur Rahima ini pun juga sama dengan artis lainnya yang memiliki hunian yang miwah. Pelantun lagu akhirnya ini diketahui memiliki rumah miwah di Komplek Elit Pondo Indah, Jakarta Selatan. Sedangkan di kampung halamannya Pasuran, Jawa Timur juga memiliki hunian yang terbilang cukup megah. Eko Patrio Komedian kenaman Indonesia yang juga dikenal sebagai politis ini termasuk dari bagian publik figur yang memiliki rumah di kampung. Rumah dari pemilik nama asli Eko Hindropurnomo ini diketahui berada di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Tampak hunian dari suami Fiona Rosalina ini berlantai dua dengan halaman yang cukup luas, namun nyaman dipandang oleh mata dengan cat berwarna putih. Betran Beto Seorang penyanyi yang beranjak remaja ini merupakan selebriti yang tengah naik daun dan sukses menitik karir di ibu kota. Kesuksesan yang diraih oleh pelantun lagu Jaga Perasaan ini tak lepas dari campur tangan sang orang tua angkat yang bernama Ruben Onsu dan Sarwenda. Meski sudah menetap di Jakarta dan tinggal di rumah mewah, tetapi dirinya juga tak lupa sekali pulang kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur untuk sekedar melepas rindu dan lehat sejinak di rumahnya yang terbilang sederhana. Oke, sampai disini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.